Nah disini kalau misalkan kita melihat yaitu terkait tentang untuk kalender di bulan Februari Baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat calon guru selamat datang di channel calon guru Sobat-sobatnya tentunya disini kita baik itu P1, P2, P3 maupun juga P4 Selalu menantikan informasi pengumuman kelulusan dan juga penempatan pada guru P3K kemdikbud.gur.id Ya mana sampai saat ini masih ada informasi yaitu pengumuman hasil seleksi ditunda Sampai dengan pemberitahuan informasi lebih lanjut Tentunya kita selalu bertanya-tanya kira-kira kapan sih untuk pengumuman nanti akan disampaikan Pada video ini saya akan memberikan update informasi terbaru yaitu dari BKN terkait tentang kepastian jadwal pengumuman kelulusan P1, P2, P3 dan juga P4 Serta untuk penempatan P3K guru di tahun 2023 Ya nantinya kita bisa lihat kelulusan kita pada SSJSM Dan kita bisa mengunduh buku pengisian DRH untuk melakukan pemberkasan Ilah diklaim merupakan hasil pertemuan dengan Kampdipudistai tanggal 9 sampai dengan 11 Februari tahun 2023 Kira-kira kapan kah nanti akan diumumkan silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah soalnya untuk informasi yang pertama disini kita kutip dari jpn.com bahwa saya disini sudah ada kabar terbaru dari PKN Soal jadwal pengumuman P3K guru baik itu dari P1 sampai dengan P4 ini silahkan disimpulkan sendiri Kita baca dulu untuk informasinya dan nanti kita simpulkan dan terjemahkan Seperti yang disampaikan bahwa saya disini dari Badan Kepegawa Negara atau PKN menyampaikan kabar terbaru terkait tentang jadwal pengumuman P3K guru Kabar ini mungkin bisa bikin guru funerar baik itu prioritas 1 sampai dengan P4 ini sedikit lega ya Dan mungkin juga ada timbul kekecewaan Menurut Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Soeherman Yang mana ada pertemuan dengan Kamdi Buristek Disini adalah tertanggal 9 sampai dengan 11 Februari tahun 2023 Namun dia mengaku belum mendapatkan laporan hasil pertemuan 3 hari tersebut Yang mana disini jadi tanggal 9 sampai dengan 11 kemarin BKN diundang Kamdi Buristek untuk melakukan pengolahan hasil seleksi P3K guru Kata Soeherman Kemudian Deputi Soeherman mengungkapkan sebelum tim BKN memenuhi pertemuan tersebut Dia sempat menitipkan beberapa pesan penting untuk Kamdi Buristek Salah satunya adalah kalau Kamdi Buristek memang akan mengolah sendiri untuk hasil seleksi P3K guru ya silahkan saja dilakukan Itu merupakan kata Deputi Soeherman penting agar jelas siapa yang harus bertanggung jawab kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya Kalau Kamdi Buristek ini mau mengolah sendiri silahkan Jangan sampai ketika ada masalah BKN ikut terseret dengan alasan pengolahan ini sudah dilakukan bersama dengan BKN tuturnya Dari Deputi Soeherman berharap ada solusi agar lebih baik dan kepastian bagi para guru hunuran Ditanya apakah sudah ada titik temu antara BKN dengan Kamdi Buristek soal jawaban untuk jadwal pengumuman P3K guru dia mengaku belum tahu Setahu saya masih ada informasi yang berubah dan harus disandingkan kembali dengan data awal Mungkin bisa tanya kepada Kamdi Buristek secara langsung Yang mana dia berharap Kamdi Buristek ini memberikan kepastian jadwal pengumuman hasil seleksi P3K guru ini agar kecurigaan masyarakat akan terjadinya manipulasi dan data ini bisa diminimalisir Jangan sampai P1 sampai dengan P4 ini berpikir ada permainan karena makin lama diumumkan hasilnya akan berpotensi nilainya diubah-ubah itu besar Seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk pengumuman hasil seleksi P3K guru sedianya akan diumumkan tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari Namun ketika di tanggal 2 Februari kemarin Ini kita ketika login ke guru P3K Kamdi Buristek ini adalah ada informasi pengumuman hasil seleksi tunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut Yang mana kemudian kita klarifikasi disini kita cek portal resmi dari desain GTK bahwasannya disini adalah ada tujuan baik dibalik dari penundaan tersebut Yang mana disini seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk penundaan itu adalah dilakukan semata-mata untuk keperluan yaitu guna mendapatkan ASN P3K yang lebih banyak Ini Panselnas melakukan optimalisasi penualan kota formasi yang belum terisi dan akan diumumkan hasil seleksinya ini pada pertengahan bulan Februari Dan setelahnya disini kalau misalkan kita mencoba untuk melakukan penafsiran kita Kira-kira kapan kah nanti untuk pengumuman hasil seleksi P3K guru ini akan disampaikan Nah disini akan diumumkan pada pertengahan bulan Februari Nah disini kalau misalkan kita melihat yaitu terkait tentang untuk kalender di bulan Februari Inilah tentunya disini nanti sampai tanggal 28 ya Nah kalau misalkan tanggal 28 tentunya disini pada pertengahan Ini kita bisa menafsirkan yaitu antara tanggal 14, 15 dan juga tanggal 16 ini teman-teman Nah kemudian disini kita coba cek kembali yaitu dari salah satu kawan yang berhasil melakukan chat ya Bersama dengan Ibu Prof Nuno Yang pernah disampaikan bahwa kalau misalkan disini ditanyakan terkait tentang jadwal untuk pengumuman penempatan Itu kira-kira tanggal berapa Terima kasih telah bersedia merespon Nah maka disini disampaikan yaitu mohon ditunggu ya Ini kira-kira nanti pertengahan bulan ini pengumuman ini untuk semua ini akan disampaikan Artinya disini kita pantau saja teman-teman dengan sabar Dan tentunya disini upaya kompik puristek yang terbaik untuk kita semuanya Supaya nanti akan lebih banyak sekali ya Yaitu guru nurat yang bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun ini melalui optimalisasi informasi Selanjutnya juga dari kawan-kawan yang berada di pusat tentunya juga sudah melakukan upaya-upaya Terkait tentang mendapatkan informasi yaitu untuk kepastian pengumumannya Seperti yang disampaikan oleh Bu Hasna dari FG PPNS Nusantara Ini pada minggu pertama bulan Februari itu sudah sesudah adanya penundaan Ini datang ke Jakarta ya Untuk audiensi dengan Kemenkiu, Kampriburistek dan juga Kampdakri serta PGRI Kemudian disana ada semua ini mendapatkan kabar baik ya Yang pertama inilah untuk P1, P2, P3 dan P4 Serempak nanti pengumuman penempatan ini dilakukan pada bulan Februari Nah nanti jika tidak ada kendala lagi ini sudah dihitung teman-teman nanti bulan Februari ini Sudah diumumkan kemudian nanti April itulah pemberkasan dan sudah menerima SK Sehingga nanti pada bulan Mei 2023 ini teman-teman lulusan dari P1, P2, P3 dan P4 tahun 2002 Yang penempatannya tahun 2003 ini nanti sudah menerima gaji P3K ya Dan semoga nanti kita mendapatkan juga untuk THR dan juga gaji ke-13nya Nah selanjutnya disini untuk P1, P2, P3 yang belum mendapatkan penempatan dan observasi Insya Allah nanti tidak ada kendala lagi pada bulan Maret Ini sudah ada pengajuan kuota ya Ini sudah dihitungkan yaitu DAO 2023 Insya Allah nanti bergaji ASN ini pada bulan Oktober tahun 2023 Nah disini kita diminta untuk selalu berdoa semoga dimudahkan dan dilancarkan Nah selanjutnya informasi terbaru juga Bahwa disini adalah banyak yang salah kaprah ya Terkait tentang P2, P3 yaitu misalkan disini dianalogikan Di SD Negeri 123 ini membuka formasi ada 10 Kemudian SD itu ada guru status P1, P2, P3 sebanyak 15 guru Berarti ada 10 guru Ini ada peluang dengan 5 guru menunggu kuota ya Di sekolah yang membuka formasi Tetapi tidak ada guru yang statusnya P1, P2, P3 Lalu setelah dicek pansel nas ini ada kuota dari guru SD Negeri Sekian sebanyak 5 formasi Tapi tidak ada guru P1, P2, dan P3 nya Nah maka kuota tersebut dipindahkan ke SD Negeri 123 Tadi yang ada guru P1, P2, dan P3 nya Yang sekolahnya ini masih ada kebutuhan guru Tetapi kuotanya tidak ada Jadi otomatis dapat negeri semua ya Ini tidak dipindah-pindah Begitu juga terkait tentang perpindahan kuota ke sekolah lain ya Dikarenakan untuk di tahun 2022 ini tentunya tidak akan ada lagi Pergeseran guru Indo ya Atau geser-mengeser tidak ada Dan disini tentunya kita ini di masa-masa indah penantian Ini kita yang masuk dalam kategori Yaitu P1 yang kemarin sudah mendapat penempatan Kemudian sudah resume Ini tentunya kita tidak mengikuti seleksi apapun Kita tinggal menunggu penempatan dan berkesan saja Kemudian untuk P2, P3 Ini menggunakan mekanisme observasi Dengan demikian nanti kita tidak akan tergeser Tentunya kalau misalkan di tempat kita ini ada formasi Ini kita akan berpulang besar ya untuk lulus di sana Kemudian juga yang tidak ada formasi Tentunya juga akan dicarikan ya Untuk formasinya dari Kemdipulistek Untuk pelamar umum yang masuk dalam kategori lulus PG Tentunya sangat aman saat ini Tinggal menunggu saja Dan setelah disini dilakukan konfirmasi Apakah ada pergeseran untuk guru Indo? Tentunya dijawab dari Booth GTK Komunistek Ini tidak ada Nah selanjutnya Demikianlah untuk informasi ini Semoga bisa memberikan pencerahan untuk kita semuanya Mari kita nikmati prosesnya Selalu berdoa yang terbaik Semoga kita semuanya bisa diangkat ASN P3HK tahun ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton